Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Ini judulnya lunch seminar, jadi yang lunch-lunch, yang bicara-bicara silahkan jangan sungkan-sungkan, jadi memang dirancang sambil makan sambil seminar. Nah seperti yang disampaikan oleh Bu Tiara tadi, dalam kesempatan ini kami ingin melaporkan, menyampaikan perkembangan yang terakhir terkait dengan ini, agenda pembangunan PASKA 2015 yang sudah kita ikuti sejak berapa tahun ini baru digodok, namun saya lihat ada beberapa yang belum mengikuti, ada yang belum, sehingga saya review sedikit, bahwa intinya adalah selama ini kita punya MDG sejak tahun 2000 yang menjadi acuan bersama, namun kita tahu bahwa MDG ini sudah mau ke Dalawarsa, per 31 Desember 2015 sudah expired, sehingga praktis kita hanya tinggal punya 916 hari lagi, kalau tidak percaya silahkan dihitung sendiri, bahwa itu masa expirednya sudah mau habis, sehingga sekarang banyak yang bertanya-tanya ini agendanya ke depan seperti apa, termasuk kita-kita yang dari kesehatan bertanya-tanya, kesehatan dalam agenda yang ke depan ini nanti wujudnya jadinya seperti apa, apakah masih tetap, apakah ada perubahan-perubahan yang mendasar, atau malah hilang sama sekali yang kita khawatirkan. Nah, banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk ikut mewarnai perumusan agenda PASKA 2015 ini, yang akan kita share adalah versi yang memang difasilitasi, dilakukan oleh PBB, oleh United Nations, yang memang ansik akan menjadi yang ngetok agenda pembangunan PASKA 2015. Jadi prosesnya sudah berjalan, dan banyak proses, nah kita fokusnya pada proses utama yang dirancang oleh sekjen PBB, Pak Ban Ki-moon, dan Pak Ban Ki-moon ini ceritanya sudah menunjuk satu komite, istilahnya High Level Panel of Eminent Person, agak serem judulnya, jadi panel dari orang-orang yang terpandang, panel tingkat tinggi orang yang terpandang, itu judul yang luar biasa seram di situ, terdiri dari 27 orang yang dianggap terpandang, dan dikepalai oleh 3 orang, yang sebelah sini saya yakin Bapak-Ibu kenal semua, Pak Presiden kita sendiri, Pak SBY, kemudian di sebelah tengah adalah Perdana Menteri Inggris, Pak David Cameron, yang sebelah sana adalah Alan Johnson Sirleaf, itu adalah Presiden Liberia. Yang menarik adalah kalau kita lihat komposisi ketiga beliau ini, kalau kita lihat Pak David Cameron, jelas dari negara High Income Country, negara maju, Alan Johnson Sirleaf, Liberia, mewakili negara miskin, Indonesia seperti biasa yang tingkatan, negara yang middle income, meskipun masih pakai emblem-emblem lower middle income country, tapi kita middle income, jadi tiga beliau ini nampaknya dipilih untuk bisa mewakili visi atau perspektif dari high income, middle income maupun low income, dan ini sedikit juga mencerminkan ada perubahan paradigma, karena kalau kita lihat yang MDG yang dulu, itu hanya kepentingan lebih banyak fokus untuk low income country, jadi tidak banyak di situ target indikator untuk negara high income, tapi yang di sini nampaknya ke depan diharapkan tidak hanya untuk low income, namun juga middle high income pun masuk ke situ, sehingga dalam proses perumusannya kita lihat pimpinan-pimpinannya pun mewakili tiga kategori itu. Beliau-beliau ini mewakili komisi yang cukup banyak, jadi ini contoh-contoh yang masuk di situ, ada Ratu Rania dari Jordan, kemudian ada di situ Abhijit Banerjee itu profesor MIT, tapi dari India, kemudian Patricia Espinosa itu menteri luar negeri Meksiko, Kawakul Karman ini masih muda sekali, seorang jurnalis dari Yemen, pemenang hadiah Nobel Prize, jadi sangat terpandang, karena meskipun masih muda, namun sangat vokal dan bisa memakan hadiah Nobel pada usia yang sangat muda, Kawakul Karman. Ada Horst Kohler itu mantan Presiden Jerman, John Podesta itu Chief of Staffnya Obama yang sebelumnya, Emilia Perez ini Menteri Keuangan Timor-Leste, terus ini ada beberapa juga perwakilan-perwakilan dari private sector, jadi Paul Polman itu misalnya kalau tidak salah CEO-nya Unilever. Jadi komposisinya campuran, jadi sebenarnya ini adalah bukan mewakili negara ataupun institusi, tapi individu, eminent person, jadi person-nya, bukan dibalik itu dia mewakili siapa namun person-nya, dan mix antara tadi public sector, private sector, civil society, dan seterusnya. Jadi mix-nya lumayan menarik, dan di sini kita lihat memang komposisinya cukup heterogen, untuk bisa mewakili berbagai view yang ada di dunia. Nah di Indonesia sendiri Pak SBY kemudian membentuk Komnas, yang dikepalai oleh Pak Dr. Kuntoro Mangku Subroto, yang beliau adalah kepalanya UKP 4, jadi waktu itu beliau menunjuk Pak Kuntoro sebagai ketua Komnas untuk perumusan agenda pasca 2015, dan Komnasnya itu cukup lama, kita mencoba mencari siapa yang ada di Komnas itu, baru ketemu sebulan yang lalu, ini daftar anggota Komnasnya. Jadi siapa yang duduk di situ, yang membantu Pak SBY untuk membuat konsep perumusan agenda pasca 2015. Di situ bisa kita lihat ketuanya Pak Kuntoro, kemudian Pak Heru itu deputi UKP 4 juga, ada Bu Nila Muluk, keputusan kursus presiden untuk MDG, kalau dari kesehatan Pak Triono Sundoro, dari Kemenkes Tafali, Tafali Menkes, ada Pak Triono Sundoro, namun yang menarik kalau kita melihat ini, dari segi profil sangat berbeda dengan yang di high level panel itu sendiri. Kalau kita lihat ini pure pemerintah, jadi semangatnya agak sedikit berbeda, ini yang terus terang agak sedikit menggelitik, kenapa di level globalnya itu sudah sedemikian heterogen, cukup heterogen, namun di sini sangat government oriented, kalau kita lihat ini semua mewakili institusi-institusi di pemerintah, jadi kita tidak melihat akademisi, civil society, private sector, di situ tidak muncul representativenessnya dalam ini, sehingga ini menjadi satu pertanyaan tersendiri buat kita, kenapa kok komposnya seperti ini, sedangkan sudah ada acuan di high level panel itu, yang mixnya itu lumayan heterogen, ini syaratan yang pertama. Meskipun demikian, memang dalam prosesnya ada berbagai forum konsultasi, di mana di situ dialog antara beliau-beliau ini dengan civil society, dengan akademi dan sebagainya, namun dari komposisi timnya, agak sedikit mengundang pertanyaan dari segi background, yang semuanya dari pemerintah semua. Nah, high level panel itu sendiri, startnya adalah per September 2012, jadi diresmikan di New York, saat itu di pertemuan di markasnya PBB September 2012, saat itu diransang akan punya program semelama 9 bulan, pertama di New York, kemudian pertemuan kedua di tempatnya Pak David Cameron di London, pertemuan ketiga di Liberia, tempatnya Presiden Alan Johnson Sirleaf, terus yang ketiga di, maaf, tempat di Bali, yang tadi disediakan oleh Butiara bulan Maret, dan terakhir, pertemuan yang terakhir adalah akhir bulan Mei kemarin, kembali di New York untuk dilaporkan. Ini pertemuan yang di Liberia, jadi pertemuan yang ketiga, di situ agenda atau isu utama yang dibahas adalah agendanya mau seperti apa konsepnya, ada tiga opsi saat itu, apakah MDG-nya tetap saja, namun kemudian targetnya itu ditingkatkan, atau diundur deadline-nya, itu satu skenario, jadi tidak usah dirubah, namun hanya dirubah dari segi waktu dan targetnya saja, itu opsi pertama. Opsi kedua saat itu adalah targetnya, goalnya ditambah, jadi yang lama tetap dipertahankan, namun ditambah lagi, sehingga menjadi mix antara yang lama dengan yang baru. Kemudian opsi yang ketiga, silakan, opsi yang ketiga adalah ini dibongkar total, jadi sama sekali tidak melihat yang lama, namun melihat bahwa pada kondisi yang sekarang, sangat berbeda dengan awal sebelum abad 21, saat MDG itu dibentuk, sehingga dibongkar total, menjadi konsep yang sama sekali baru. Jadi itu perdebatan pada saat itu, seputar itu, apakah ini sekedar kita mau merubah target-targetnya, goalnya tetap diundur, ataukah kita mau mix antara yang baru dengan lama, ataukah kita mau bongkar total, kita punya satu agenda yang sama sekali baru. Itu perdebatan pada saat itu. Kemudian setelah di situ, kemudian bergeser ke Bali di Nusa Dua, dan di situ diskusinya adalah, nampaknya sudah mencapai pada satu titik, di mana arahnya adalah akan di jembatani antara yang lama, MDG, dengan Development Goal, dengan konsep yang baru yang dipromosikan, yaitu SDG, Sustainable Development Goal. Jadi nampaknya MDG ini nanti M-nya akan di depan jadi S, Sustainable Development Goal, dan isinya dalam kermanfaat di Bali, disepakati ini harus di bridging, supaya antara MDG dengan SDG ini nyambung, supaya tidak ada diskontinuitas, antara upaya untuk pembangunan. Itu yang terjadi di Bali, diskusi yang terjadi di Bali. Jadi di masing-masing diskusi ini, Pak SBY termasuk yang paling rajin, tidak pernah absen, namun ini tidak pernah muncul di media masa di Indonesia, jarang-jarang. Jadi pas beliau ke Liberia ini, kemudian pulangnya Umroh, yang muncul di media masa adalah, mendoakan Partai Demokrat di depan Kaabah, supaya partainya itu selamat, tidak pecah dan sebagainya. Itu sebenarnya beliau pulang dari sini. Terus kemudian beliau ke New York, untuk memimpin yang terakhir juga, yang ada di media masa, beliau ke New York dapat award, kemudian di demo. yang agak kasihan juga, bahwa yang utama-utama tidak di cover, yang lebih menarik, yang agak negatif-negatif, namun sebenarnya beliau cukup aktif dalam forum-forum ini. Ini saat beliau memimpin forum yang di New York, yang akhir Mei 2013 ini, dan di situ temanya adalah, Way Forward and Political Consensus. Jadi di situ mereka mencoba menyempakati, terus ini akhirnya ke depannya bagaimana, dan membuat konsensus secara politis. Jadi kita bisa melihat bahwa memang, tidak murni teknis, bahwa dalam level seperti itu, ada political consensus, ini mau diketok seperti apa. Jadi ini pertemuan yang terakhir, kemudian dari pertemuan terakhir itu, akhirnya bisa terumuskan, dan kemudian baru sehari selasa yang lalu, tanggal 18 Juni, ini di-launch di Istana Negara secara nasional. Jadi di Istana Negara, kemarin kita diundang juga untuk hadir di situ. Di situ pertemuan secara resmi untuk meluncurkan secara nasional, High Level Panel of Eminent Person Report ini, yang sudah diserahkan oleh timnya ke Seksyen PBB Pak Ban Ki-moon, sebagai rekomendasi nanti agenda ke depannya seperti apa. Ini sampai yang perkembangan terakhir. Bentuk report yang dilaporkan seperti apa, ini bisa Anda download di internet. Ini laporannya, New Global Partnership Report of High Level Panel of Eminent Person, sudah tersedia di internet. Versi bahasa Indonesia juga sudah ada, kemarin juga sudah dibagi, namun ditarik kembali, karena masih ada error-error bahasa penerjemahan, jadi mungkin nanti baru akan versi resminya, nanti sosialisasi nasional itu tanggal 3, jadi rebu depan. Itu harusnya versi bahasa Indonesia juga sudah ada, namun yang Inggris sudah bisa di-download, isinya seperti apa. Dan di situ ada 5 bab, ada vision-nya seperti apa, vision to action, illustrative goals, nah ini menarik, mereka menggunakan istilah illustrative goals, jadi bukan secara tegas bahwa ini goals, karena memang dari PBB-nya ada pesanan, tolong jangan dibuatkan goals dulu, karena prosesnya goals itu memerlukan negosiasi yang cukup panjang, antar negara anggota PBB, ini belum sampai perdebatan antar anggota, ini baru sampai ke komisi, jadi mereka mengatakan goals itu nanti intergovernmental proses, namun kemudian dari high level panel mengatakan, ya agak tanggung kalau tidak sampai sebuah goal, sehingga akhirnya mereka menyebutnya illustrative goal, jadi membuat sesuatu yang dijadikan sebagai acuan saja, untuk proses negosiasi setelah ini, itu yang dimaksud dengan illustrative goals. Nah dari segi visi, yang mereka garis bawahi, yang membedakan ini dengan MDG adalah, kalau kita ingat kembali, MDG itu sangat fokus pada ujung-ujungnya pengentasan kemiskinan, ending poverty, jadi semua delapan itu ujung-ujungnya adalah ending extreme poverty, itu maunya MDG. Kalau yang di sini, mereka mengatakan bahwa ending poverty, itu adalah bukan tujuan akhir, itu adalah the beginning, itulah awal, itu harus sebagai modal dasar, namun itu bukan tujuan akhirnya, tujuan akhirnya adalah sustainable development, jadi pembangunan yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, untuk bisa ke sana harus ending poverty dulu. Jadi ini ada sedikit shifting, kalau dulu MDG adalah fokusnya pada poverty, kalau sekarang sustainable development, tapi poverty tetap harus di address, karena itu adalah modal dasar untuk sustainable development, ending poverty-nya. itu yang digarisbawahi dalam visi dari report ini. Kemudian dalam report ini juga digarisbawahi lima hal, yang itu menurut beliau-beliau ini membedakan antara MDG yang lama dengan yang baru, ada istilahnya transformative shift pergeseran paradigma di situ, yang pertama adalah leave no one behind, artinya di situ jangan sampai ada satu individu pun yang ketinggalan dalam pembangunan ini, baik dari segi geografi, sosial ekonomi, gender, dan sebagainya. Kemudian bahwa ini adalah sustainable development at the core, jadi konsep dasarnya sustainable development, dalam arti di situ harus ada economic growth, social inclusion, sustainable environment, itu tiga pilar untuk sustainable development. kemudian transform economies for jobs and inclusive growth, karena melihat bahwa ini isu yang nampaknya akhir-akhir ini semakin penting, terkait dengan krisis global dan sebagainya, jadi perlu jobs and inclusive growth. Empat adalah terkait peace, dan effective accountable public institution, jadi menyangkut isu-isu perdamaian, di MDG dulu tidak ada masalah perdamaian, sekarang ada isu-isu perdamaian, dan effective accountable institution terkait dengan isu governance, yang dulu juga tidak tersentuh, terkait dengan effective institution, kemudian global partnership, itu transformative shift yang ada di sana. Kalau kita mencoba menganalisis isi dari potus sendiri, salah satu yang paling cepat, kita bisa melakukan pakai cloud, untuk melihat dari segi kata-kata, yang paling banyak keluar, yang paling banyak ditekankan, dalam report itu kata-kata apa, dan ini hasil cloud analisisnya. Ada yang bisa menemukan kata kesehatan tidak di situ? Ini berhadiah. Coba dicari ada tidak kata kesehatan, di antara semak-semak belukar, kata-kata yang ada dalam report ini. Karena ini mencerminkan isi dari report ini. Bisa melihat? Ada yang sudah bisa melihat, ada yang belum. Tapi intinya memang susah. Susah untuk Anda cari kan? Bandingkan dengan kata-kata development, countries, global, people, ini Anda begitu lihat langsung keluar. Tapi kalau ini setengah mati Anda mencoba mencari, lama baru akhirnya, oh di situ agak samar-samar begitu kan. Artinya apa? Ini membuat kita sedikit khawatir kan, kata kesehatan di situ ternyata jarang muncul, tidak sesering dengan kata-kata yang lain. Dan itu sedikit memunculkan kekhawatiran, apakah kesehatan tidak sepenting yang dulu. Karena kalau yang di MDG dulu, Anda baca 8, itu langsung kelihatan separoh lebih itu kesehatan, selesai. Tapi kalau ini Anda baca reportnya, Anda buka-buka itu mencari kata kesehatannya, jarang-jarang keluar. Jadi itu sedikit banyak bikin orang kesehatan agak khawatir, ini ada apa dengan report ini, kenapa kok health itu munculnya, frekuensinya sangat rendah. namun kalau kita buka lagi, dibukan di kontennya, namun di lampiran. Jadi agak sedikit melegakan kalau kita masuk ke ilustratif goal. Ini ilustratif goals-nya, dari 8 beranak pinak menjadi 12. Sebenarnya MDG yang asli dulu cuma 6. MDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 2 itu tambahan, MDG 7 sama 8. Namun terus kemudian sekarang, usulan yang baru adalah seperti ini, ini adalah SDG 1 sampai 12. Lebih susah diingat. Kalau Pancasila itu kan mudah, karena ada 5 gitu. MDG itu 8 ya masih bisa ingat separuh lebih lah. Kalau 12 ini paling diingat yang terkait, betul-betul terkait dengan kita. Dan ini perdebatan yang cukup lama. Kalau kata timnya yang menulis, awalnya itu sekitar 100 lebih goal-nya. Kemudian pertempuran mau dinaikkan, mau diturunkan, kalau angkanya 17 dituduh Indonesia, karena 17 Agustus. Kalau angkanya Downing Street, maka 10 dan sebagainya. Jadi ada permainan angka yang cukup lama, sampai akhirnya disepakati. Jelas ini nampaknya more or less acceptable, dianggap tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan bisa mencerminkan cukup banyak kepentingan-kepentingan yang memang sudah dimunculkan dalam berbagai konsultasi itu. Kalau kita bongkar, di situ setidaknya di nomor 4, sangat kelihatan ada Ensure Healthy Lives. Kemudian di nomor 5, itu ada Food Security and Good Nutrition. Sangat kuat, dan di situ juga terkait dengan kesehatan. Kemudian goal 6, di situ juga Universal Access untuk Water and Sanitation. Terkait dengan air, dan sanitasi. Itu juga terkait dengan kesehatan. Jadi nampaknya memang kata kesehatannya tidak sering muncul, namun ini banyak muncul di bawah goal-goal yang lain. Jadi muncul di bawah, terkait dengan nutrition, dengan water, dengan sanitation, sustainable livelihood, dan sebagainya. Jadi tidak eksplisif, seperti MDG yang lama, namun banyak nyisip-nyisip, masuk ke yang lain-lain. Nah, kita bisa coba bongkar satu-satu dari apa yang sudah ada ini. Ini apa yang ada di balik Ensure Healthy Lives. Maaf, sebelumnya ada satu yang saya lupa. Di situ disebut Universal Goal National Target. Ini yang menarik, berbeda dengan MDG yang lama. Jadi kalau anda ingat MDG yang lama, itu ada Global Goal, Global Target. Sekarang kalau konsep yang sekarang, yang mereka katakan, ini goal-nya saja yang Global, targetnya terserah negara masing-masing. Karena ternyata tidak relevan. Dan memang saat MDG yang dulu itu miss. Bahwa dulu sebenarnya juga tidak ada Global Target, namun kemudian banyak negara yang harusnya mereka mengadjust itu kalau untuk negara masing-masing targetnya menjadi seperti apa, namun tidak dilakukan, sehingga yang apa yang ditarget di Global dipasang di Nasional. Itu yang kemarin miss, sehingga akhirnya yang ke depan ini rekomendasinya tidak usah ada Global Target. Targetnya nasional. Jadi goal-nya global, kemudian silakan negara masing-masing untuk merumuskan untuk Indonesia maunya targetnya seperti apa. Itu maunya dari komisi ini. Nah kemudian untuk masing-masing itu kita bisa bongkar yang terlihat dengan kesehatan. Ada Ensure Healthy Lives. Di Ensure Healthy Lives ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sub-goals yang campuran antara yang lama dengan yang baru. Jadi kalau kita lihat yang pertama, un-preventable infant and under five deaths, itu pasti terkait dengan child mortality, dengan MDG 4. Masih masuk ke situ. Kemudian yang kedua, ini baru, increase by X percent. Kenapa X percent? Karena targetnya nasional. Jadi tidak ada angkanya. Increase by X percent, proporsi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia yang divaksinasi. Jadi ini juga beda. Karena kalau yang dulu, yang divaksinasi itu kan hanya anak-anak kan. Tapi kalau ini vaksinasi remaja, dewasa, lansia, jadi di masing-masing tahapan itu sekarang dilihat banyak vaksin-vaksin yang itu perlu dipromosikan. Nomor tiga, itu masih seperti MDG 5, decrease maternal mortality ratio, cuma di situ kembali lagi X. Karena targetnya tidak ada. Targetnya terserah Indonesia sekarang mencapai berapa, terus kemudian ini 2030 mau sampai ke berapa. Jadi ini targetnya 15 tahunnya, seperti MDG. Sampai 2030 mau dipasang berapa. Nomor empat, baru sama sekali, Universal Sexual Reproductive Health Rights. Tadinya tidak ada. Sekarang menjadi ada. Nomor lima, ini pengembangan dari MDG 6. Jadi kalau kita lihat, reduce burden of disease from HIV AIDS, dulu ada tuberculosis, dulu ada malaria, dulu ada ditambah sekarang neglected tropical diseases. Jadi di tengah rai, selama berapa tahun ini terlalu banyak penyakit-penyakit tropis yang terabehkan, penyakit-penyakit rakyat yang tidak diperhatikan karena kurang seksi, penyakit cacingan, filariasis, histosomiasis, dan sebagainya. Tidak diperhatikan dibandingkan program-program HIV AIDS TB malaria beda sekali kalau kita lihat kan. Program TB, misalnya hari TB sedunia, bulan Maret kemarin itu, pertemuannya itu di Ridge Carlton, bintang 5 di Jakarta. Tapi kalau cari pertemuan cacingan, tidak akan ada di hotel bintang 5. Paling di aula dinas kesehatan, paling banter itu, tidak akan bergeser ke hotel bintang 5 di Jakarta. Sehingga itu dianggap neglected. Jadi ada neglected tropical disease dimasukkan ke situ supaya kata neglectednya bisa hilang karena sudah diperhatikan. Terus yang terakhir disebut priority non-communicable disease. Jadi penyakit tidak menular juga dimasukkan. Jadi dilihat bahwa memang pada saat yang awal dulu ketinggalan kereta, kok sampai tidak masuk, padahal kita tahu ada transisi epidemiologi di mana sekarang pun di Indonesia pembedaan nomor satunya bukan penyakit menular, namun penyakit tidak menular. Sehingga dimasukkan di situ priority non-communicable disease. Disebut priority, kalau versinya WHO itu adalah ada empat besarnya yaitu diabetes, cancer, cardiovascular disease, sama chronic respiratory disease. Itu empat besar versinya WHO yang mungkin akan dijadikan jadi priority non-communicable disease. Itu yang masuk di sini. Jadi itu yang masuk goal 4. Ini domainnya goal 4. Kemudian di goal 5, ini bisa kita lihat juga sangat terkait kesehatan. Misalnya kita lihat akses untuk nutritious food, untuk pangan yang bergisi. Kemudian juga terkait dengan stunting dan wasting dan anemia. Itu masuk ada di sini. Sehingga sangat terkait dengan kesehatan di sini. Untuk meskipun judulnya adalah food security. kemudian untuk goal 6, ini water and sanitation, access to water and sanitation. Terkait yang ke atas bisa kita lihat safe drinking water di rumah, di sekolah, di health center, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi itu juga sangat terkait dengan kesehatan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang nyebar dan juga di goal-goal yang lain juga ada sedikit-sedikit di mana-mana. Nah ada dua isu yang dianggap kontroversial di situ. Yang pertama adalah universal health coverage. Di goal tadi tidak ada. Jadi kalau Anda kembali ke yang 12 goal tadi, di sini tidak ada universal health coverage. Di ensuring healthy life juga tidak ada universal health coverage. namun universal coverage ini menjadi isu yang sangat besar di dunia dan banyak pihak-pihak yang merasa bahwa ini harus masuk untuk ininya. Namun yang menjadi keberatan dari pihak-pihak yang ada di situ adalah bahwa kalau dilihat argumentasinya adalah bahwa goal-nya tadi adalah outcome indicator semua. Sedangkan universal health coverage itu bukan tujuan akhir. Namun adalah sebuah strategi untuk mencapai goal-goal tadi. Jadi di sini ini argumentasinya bahwa tidak cocok kalau dalam goal-nya ada universal health coverage. Karena itu bukan outcome goal. Itu bukan tujuan akhir. Itu adalah strategi atau cara untuk mencapai itu. Sehingga ini masih menjadi perdebatan. Sehingga komprominya adalah di goal-nya tidak ada. Namun di narasinya ada. Jadi disebutkan bahwa goal-goal ini bisa dicapai kalau kita menggunakan strategi universal health coverage. Jadi itu sedikit kompromi yang ada pada perdebatan saat itu. Dan kalau Anda lihat di report-nya pun seperti itu. Di goal-nya tidak bunyi sama sekali. Namun di narasinya itu ada. Sebagai bahwa ini strategi yang penting, vehicle untuk bisa mencapai health-related goals. Yang kontroversial lagi dan ini perdebatan sampai sebelum diketok adalah sexual and reproductive health rights. ini sampai menjelang mau ditutup sekitar katanya 15 menit sebelum palunya Pak S.B. yang ngetok itu masih ada yang Mr. President I don't agree. Karena ini menyangkut banyak hal yang sensitif untuk negara-negara tertentu. Karena disini terkait banyak isu. Terkait misalnya ya sex education di sekolah. Terkait premarital sex. Terkait safe abortion. Terkait lesbian, gay, bisexual, transseksual dan sebagainya. Yang itu kita bisa bayangkan yang angkat tangan pertama adalah negara-negara Timur Tengah langsung no. Ini tidak bisa masuk. Bahwa isu seperti ini tidak bisa dijadikan goal tidak sesuai dengan kultur dengan nilai-nilai yang ada di negara-negara kawasan tersebut. Jadi ini di blokir untuk ininya. Ini yang paling lama yang paling terakhir masuk adalah ini. Jadi kalau Anda lihat di goals-nya tadi di goal 4 tadi masuk. Itu masuknya terakhir di antara semua goal. Karena ceritanya perdebatannya cukup lama. Namun kemudian komprominya adalah karena sekali lagi tadi judulnya political consensus. Jadi ada kompromi-kompromi politis di situ. Komprominya adalah dipasang hanya seperti itu saja. Jadi kalau Anda lihat di sini tadi judulnya cuma ensure di level sexual and reproductive health rights. Tapi kemudian diserahkan ke masing-masing negara itu kalau untuk negara Anda interpretasinya bagaimana. Jadi tidak diketok pengertiannya secara global secara tegas seperti apa. Tidak. Jadi diserahkan ke negara masing-masing untuk menerjemahkan kalau terkait dengan sexual and reproductive health rights ini konsepnya yang acceptable seperti apa. jadi dikembalikan ke negara masing-masing tapi lebih menekankan bahwa ada yang namanya hak-hak kesehatan reproduksi. Terjemahannya terserah. Itu komprominya. Jadi itu isu-isu yang kontroversial yang terkait dengan kesehatan. Untuk goals-goals yang lain di masing-masing itu juga ada isu yang cukup kontroversial juga misalnya kalau Anda lihat di secure sustainable energy isu termasuk ada subsidi BBM itu juga ada di situ. Dan itu satu sumber perdebatan yang cukup panjang juga subsidi BBM mau seperti apa. Nah jadi itu yang ada di laporan itu dan ada juga beberapa cross-cutting issues yang disitu disebutkan tidak sektoral namun itu cross-cutting sehingga dianggap masuk ke masing-masing itu tadi di nyebar terkait dengan peace, inequality, climate change, cities, young people, girl, women, dan sebagainya. Jadi sifatnya cross-cutting. kemudian jadi ini report yang sudah diketok suka atau tidak suka ada komentar atau tidak ini sudah diserahkan ke sekjen PBB. Jadi waktu kemarin saat di launch pun ada banyak masukan namun intinya reportnya sudah selesai bahwa itu tidak akan dirubah lagi namun proses kedepannya sendiri sebenarnya masih panjang. jadi HLP report tadi sudah diserahkan pada akhir Mei kemudian itu nanti di oleh sekjen PBB akan digodok setelah mendengarkan rekomendasi HLP kemudian juga ada proses dari OWG OWG itu open working group 30 negara yang mencoba untuk menangkap tongkat estafet dari high level panel kemudian menjembatani baru nanti sekitar bulan September itu ada konsep yang dari PBB itu sendiri bukan high level panel baru konsepnya itu nanti yang masuk pada intergovernmental proses jadi setelah itulah terjadi deal antar negara-negara selama dua tahun sampai pada 2015 jadinya yang disepakati seperti apa jadi itu proses kedepannya untuk ini websitenya OWG kalau ada yang ingin mengikuti proses yang ada di open working group ini website yang menurut saya sangat penting dan cukup informatif kalau Anda ingin membaca reportnya bisa di download disini www.wewant2015.org bisa dikomentari bisa dibaca bisa dianalisis disitu nah kalau untuk kepentingan akademisi kita sendiri ada beberapa agenda penelitian dan advokasi yang sudah dimunculkan dan sedikit dimintakan bantuannya jadi kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman di Komnas dengan di UKP4 dan beliau-beliau menyarankan kita butuh bantuan UKP4 Komnas butuh bantuan Indonesia butuh bantuan untuk bisa mengawal ini dan ada beberapa hal yang dititipkan pertama adalah mereka minta kalau bisa tolong bantu untuk resolve controversies misalnya untuk sexual and reproductive health rights untuk Indonesia konsepnya bagaimana itu satu hal yang bisa dibantu oleh akademisi oleh forum-forum seperti kita ini membuat konsep paper untuk bisa diberikan ke nanti ke Bapak Penas ke pemerintah bahwa inilah kalau untuk Indonesia yang bisa dipromote yang acceptable seperti ini karena sekarang masih blank jadi sekarang judulnya cuma seperti itu namun detailnya seperti apa belum ada dan itu yang dimintakan tolong dibuatkan kajian-kajian yang bisa merumuskan kalau untuk konteks Indonesia sexual reproductive health rights itu seperti apa nomor satu kedua universal health coverage tadi juga mereka butuh masukan karena ini masih keluar masuk jadi nampaknya banyak pihak yang inginkan ini masuk namun kemana ada kompromi-kompromi jadi minta dilihat kembali apakah memang sudah tepat seperti itu sebagai sebutkan sebagai strategi saja ataukah ada argumentasi-argumentasi yang lain sehingga ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan universal health coverage ini karena sekarang posisinya hanya ada di narasi dan hanya ini ada di sebagai strategi kemudian tadi ada permintaan juga tolong dibuatkan kajian-kajian yang bisa mengelaborisikan goal 4, 5, 6 tadi karena itu semua adalah goals-goals yang sifatnya besar makro gitu namun tidak belum ada detailnya semua misalnya dari segi targeting karena targetnya diserahkan ke nasional juga jadi untuk target-target ini ngesetnya bagaimana kita punya input seperti apa itu juga satu hal yang sangat diperlukan karena ini masih blank karena itu hanya goal saja nah yang terakhir main streaming ini menarik jadi kalau kita lihat ini ada 12 goal nanti 2015 jadinya entah 12 entah 18 entah 6 enggak tahu karena selama 2 tahun masih akan ada proses negosiasi jadi kita enggak tahu nanti akhirnya yang diketok berapa ini yang sampai sekarang namun dari Pak SBY sendiri beliau menginginkan kalaupun ini ini tidak jadi di tingkat global ini akan di mainstreaming di tingkat nasional jadi ini sudah akan di insert ke RPJMN RPJMN kita tahu tahun ini sudah mulai dibahas karena sudah harus ada pengganti RPJMN yang 2010 2014 nanti sudah harus ada yang 2015 2019 sehingga karena proses diskusi RPJMN ini sekarang sudah akan dimulai yang direncanakan adalah bahwa 12 tadi akan dimainstreaming masuk ke RPJMN dan itu prosesnya sudah mulai sehari setelah tanggal 18 tadi jadi hari pertama itu di Istana Negara hari kedua itu Bapak Penas mengumpulkan ahli-ahli tadi yang terkait Prof. Laksona yang diundang kalau dari sini untuk yang hari kedua itu untuk bisa membahas ini mainstreaming ini ke RPJMN karena begitu itu masuk RPJMN maka itu akan diterjemahkan kemudian di RPJM dia akan diterjemahkan di Renstra Kementerian dan seterusnya sehingga menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional jadi waktu itu kalau penjelasan dari UKP 4 perspektifnya Pak SBI adalah meskipun nanti gak jadi namun ini saya dipikirkan matang-matang dan tetap penting untuk Indonesia jadi tetap akan dimasukkan entah yang global nanti jatuhnya seperti apa dan RPJMN ini menarik karena kalau pemahaman kami dulu RPJMN itu menunggu presiden yang baru jadi presidennya kan baru mau dipilih tahun depan namun dalam proses yang kita ikuti untuk mendampingi RPJMN ternyata RPJMN itu 70% sudah dibuat sebelum presidennya terpilih jadi kalau ada presiden baru terpilih itu semangat punya space sekiranya 20% untuk memasukkan janji-janji kampanye jadi itu kalau janji jadi presiden jangan terlalu banyak-banyak karena ternyata space-nya itu gak longgar ternyata hanya yang 70% sudah dikunci secara teknokratis kok selesai jadi kita hanya punya space karena RPJMNnya harus diketok dalam waktu 100 hari setelah presidennya dilantik jadi kalau dalam waktu 100 hari itu susah bikin RPJMN sehingga akhirnya yang 70% itu sudah dicicil oleh Bapak Penas sebelumnya baru kemudian yang 30% nunggu presiden yang baru jadi kenapa prosesnya sudah berjalan dan kenapa disini kok sangat dibutuhkan bantuan-bantuan untuk tadi memainstreaming ini dalam RPJMN kajian-kajian untuk memasukkan ini dalam RPJMN itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk sharing isi dari laporan high level panel of eminent person jadi itu laporan yang ada bisa di download dan ini ada beberapa isu-isu yang ada request untuk kalau bisa dibantu dari akademisi untuk selanjutnya kalau nanti selain ini ada waktu kita masih punya waktu